Selamat datang di Gadoga. Video ini hanya update singkat saja dari Mi Band 7. Yang pertama, bug GPS ini sudah teratasi. Jadi kita bisa langsung start olahraga dari Mi Band 7 tanpa perlu start olahraga dari aplikasi Zep Live di ponsel kalau seandainya kita mau rekam rute latihan. Buat yang belum tahu, Mi Band 7 itu nggak punya GPS. Tapi kalau terkoneksi ke ponsel, dia bisa pakai GPS ponsel untuk rekam rute latihan. Dan yang kedua, sekarang Mi Band 7 sudah ada fitur shutter atau remote camera. Saat video ini tayang, versi firmware Mi Band 7 saya adalah 1.27.0.4. Untuk aktifkan fitur remote camera, kita buka aplikasi Zep Live di ponsel Profile Mi Band 7 Cari di bagian Lab Camera Settings Blue Pairing Klik Pair Sekarang kita sudah bisa pakai Mi Band 7 sebagai remote camera. Tinggal cari aja menu kamera remote di Mi Band 7. Dan bagusnya adalah kita bisa pakai aplikasi kamera bawaan ponsel. Jadi bukan pakai aplikasi kamera khusus kayak gitu. Tidak ada fitur shake to capture atau goyangkan untuk ambil foto. Bisa juga untuk start atau stop rekaman video. Tergantung kamera modenya itu yang lagi video atau yang lagi foto. Semoga berguna dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.